Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR Oke teman-teman di kesempatan kali ini ya Kita akan berbagi informasi yang menarik teman-teman ya Tentunya masih di seputar P3K Guru Maupun JPNS di tahun 2021 ini Nah tentunya teman-teman di sini ada kabar gembira ya Mungkin bagi kalian ya Yang masih ada permasalahan terkait dengan Pendaftaran di JPNS maupun di P3K Guru maupun non-guru Nah di sini kita akan berbagi informasi teman-teman ya Terkait dengan ini ya Penyesuaian jadwal tahapan pelaksanaan seleksi calon ASN ya Tentunya kalau calon ASN di sini ada dua teman-teman ya Ada JPNS maupun ada P3K Nah di sini teman-teman kabar gembiranya ya teman-teman Untuk jadwalnya ya itu ternyata diperpanjang ya teman-teman ya Yang semula sampai dengan tanggal 21 Juli Ya di sini adanya edaran ya dari Badan Kepegawaian Negara Nah ternyata untuk jadwalnya itu disesuaikan Sehingga ada perpanjangan jadwal dalam pendaftaran ya Dalam pendaftaran JPNS maupun P3K Nah pendaftarannya sampai kapan Diperpanjang sampai kapan Nah tetap pantau terus channel ini teman-teman Kita akan membahasnya lebih lanjut Nah tapi sebelumnya mungkin bagi kalian ya Yang baru bergabung di channel ini Atau mungkin baru melihat channel ini ya Jangan lupa klik tombol like dan subscribe Silahkan bagikan lonceng notifikasi Biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita Oke teman-teman sebelumnya ya Kalau kita lihat ya kemarin Kalau kita cek di twitternya ya Pak ini ya Muhammad Ridwan ya Di sini sebenarnya ada sedikit informasi ya Yang tersedia Jadi diperpanjang atau tidak ya Segera tentukan pilihan Submit dan juga cetak kartu pendaftaran SSJSN Ya baik pelamar JPNS maupun P3K ya Jangan biasakan buying time ya Lebih cepat, lebih baik Honorer yang ketika login dan tombol reset pendaftaran Segera lakukan pilihan sekolah induk yang linear ya Jadi artinya seperti ini sebenarnya Sudah ada informasi ya Kemungkinan pendaftaran itu diperpanjang lah tentunya Diperpanjang atau tidak ya Teman-teman segera ya Lakukan submit atau akhiri pendaftaran Dan juga cetak kartu pendaftaran Nah terus di sini teman-teman Kalau kita lihat di Apa namanya Instagram ya Di sini ada informasi dari Ibu Nunuk Suryani ya Di sini dijelaskan ya Bapak Ibu Guru Mohon cek pengumuman dari Kepala BKN ya Ada penyesuaian jadwal Yang pendaftarnya sampai tanggal 26 Nah sebelumnya Kalau kita lihat teman-teman Kemarin ada dua edaran ya Ini yang pertama Nomor 5587 ya Ini juga dari BKN Terkait dengan jadwal pelaksanaan seleksi Penerimaan CPNS dan P3K Non Guru Ya artinya kalau kita lihat teman-teman Di sini ya Ini edaran yang pertama teman-teman ya Jadi pendaftaran seleksi ASN Dari tanggal 30 Juni Sampai dengan 21 Juli ya 2021 Jadi ini Ini edaran yang pertama teman-teman ya Ini terkait dengan pendaftaran CPNS dan P3K Non Guru Ya yang kedua teman-teman Terkait dengan pendaftaran Nah di sini juga ada Nomor 5870 ya 5870 ini terkait dengan seleksi Penerimaan P3K Guru Jadi ini yang khusus guru Ya yang tadi adalah Untuk yang guru dan CPNS Nah di sini kalau kita lihat teman-teman Untuk pendaftarannya Itu sama ya Tanggal 30 Juni Sampai dengan 21 Juli 2021 Nah Yang kemarin baru beredar teman-teman Jadi informasi dari kepala BKN ya Ini ya Tanggung Jakarta Tanggung 19 Juli 2021 Di sini ada Nomor 6201 teman-teman ya Di sini Disebutkan ya Penyesuaian jadwal tahapan pelaksanaan seleksi Calon ASN tahun 2021 Nah ini Kabar gembira teman-teman Bagi kalian yang mungkin ya Masih ada trouble ya Artinya mungkin Belum bisa mendaftar Mungkin masih terkendala NIC Ya atau mungkin Bagi lulusan PPG Prajabatan ya Yang mungkin sampai saat ini Masih Ada kendala di Verva Nah ini ternyata Diberikan Kelonggaran waktu lagi ya Sama BKN Nah ini waktunya Diperpanjang Oke Ini ya teman-teman ya Dalam rangka Memberikan kesempatan Ya yang lebih luas Kepada masyarakat Untuk mengikuti seleksi Calon aparatur sipil negara Atau CASN Nah tentunya teman-teman paham ya CASN Di sini nanti ada CPNS dan juga P3K ya Tahun 2021 Maka dari itu Perlu dilakukan perpanjangan Nah ini teman-teman ya Ini kabar gembiranya ya Dari ada Perpanjangan Masa pendaftaran Dan penyesuaian jadwal Tahapan pelaksanaan Seleksi calon ASN Tahun 2021 Nah ini Yang pertama teman-teman Untuk pengumuman Seleksi CASN ya Tanggal 30 Juni Sampai dengan 14 Juli Ini gak ada perubahan ya Untuk pengumuman seleksinya Yang kedua teman-teman Untuk pendaftaran seleksi Nah ini teman-teman Yang kabar gembiranya Adalah disini ya Pendaftaran seleksi ASN ya 30 Juni Sampai dengan 26 Juli ya 2021 Jadi Yang semula disini teman-teman Ini yang lama ya Edaran lama Nah ini 31 Juli ya Sekarang diperpanjang ya Menjadi 26 Juli Jadi ada waktu 5 hari ya 21, 22, 23, 24, 25, 26 Jadi diberikan waktu Kelongkaran lagi 5 hari Semoga Teman-teman yang masih ada kendala ya Masih ada kendala Semoga bisa terselesaikan ya Dalam 5 hari Ini juga masih mengingat Masih tanggal 19 teman-teman ya Kalau tanggal 26 ini masih lama ya Masih ada 1 minggu lebih ya Masih ada sekitar Ya pas 7 hari ya Jadi 1 minggu Ya semoga nanti teman-teman Yang masih ada kendala Akan terselesaikan Yang kedua teman-teman Untuk pengumuman Hasil seleksi administrasi ya Ini tanggal 2 sampai dengan 3 Agustus Ini yang sebelumnya ya Untuk seleksi administrasi Yang sebelumnya Tanggal 28 sampai dengan 29 Juli ya Ini 28 sampai dengan 29 Juli ya Sekarang juga diperpanjang Teman-teman ya Menjadi 2 sampai 3 Agustus 2021 Jadi Semakin Ditarik Yang kedua adalah Masa sanggah teman-teman ya 4 Agustus sampai 6 Agustus Ini masa sanggahnya Kalau kita lihat ya Kemarin 30 sampai 1 Juli Ini juga diuntur Terus yang berikutnya Masa sanggah Ya Berikutnya adalah Jawab sanggah Ini 4 sampai dengan 13 Agustus Ya disini jawab sanggah Nah ini juga semuanya diuntur Teman-teman ya Jadi mulai Pendaftaran ya Pengumuman Masa sanggah Jawab sanggah Ini semua juga diuntur Jawab sanggah Terus pengumuman Pasca sanggah Ini menjadi 15 Agustus Yang sebelumnya Untuk pengumuman Pasca sanggah Adalah 9 Agustus Ini diperpanjang Menjadi 15 Agustus Nah ini teman-teman Yang menarik adalah Disini teman-teman ya Jadi Informasi ini ya Nah dengan Adanya Surat ini ya Maka surat kepala BKN Nomor 5587 Nah kita lihat ya 5587 Nah ini ya Jadi ini surat BKN 5587 Tanggal 28 Juni Ya Nah ya 5587 Dan 5870 Ini yang 5870 Ya 5870 Ini 29 Juni ya Jadi yang ini 28 Juni Yang ini 29 Juni ya 5880 Nah ini ya Dinyatakan Ini dinyatakan Dilakukan penyesuaian jadwal Pendaftaran sampai dengan Pengumuman pasca sanggah Ya tahapan pelaksanaan Seleksi ASN Selanjutnya Mengenai SKD Ya seleksi kompetensi P3K non guru Ya seleksi kompetensi P3K guru Dan SKB Akan menyesuaikan Dengan kebijakan pemerintah Terkait pandemi COVID-19 Nah ini teman-teman ya Jadi Terkait ini teman-teman Jadi untuk Apa namanya Surat redaran yang ada Di dua Surat redaran ini ya Ini sudah dinyatakan Dilakukan penyesuaian Ya Jadi Sudah diadakan penyesuaian Jadwalnya Teman-teman ya Jadi teman-teman Alhamdulillah teman-teman Kabar baik Buat kita semua ya Mungkin Bisa menyiapkan lagi Lebih Apa istilahnya Lebih Semangat lagi Terutama bagi kalian Teman-teman ya Yang masih ada gendala ya Mungkin Datanya belum terdaftar Di dapur di Atau mungkin Yang verval Jajahnya belum selesai Atau mungkin Vervalniknya belum selesai Ya semoga Dengan perpanjangan Waktu ini teman-teman ya Jadi dengan Perpanjangan Waktu ini Waktu pendaftaran ya Dari tanggal 30 Juni Sampai dengan 26 Juli Semoga Semuanya sudah Terselesaikan Dan kalian semua Bisa daftar Di CPNS Maupun P3K Di tahun 2021 Ini Oke teman-teman Cukup sekian saja ya Terima kasih Yang sudah menonton Video ini ya Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Dalam memberikan Informasi dan penjelasan Kita berjumpa Kembali di video-video Berikutnya Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih